hai 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 halo di video kali ini aku mau nge-share ke kalian yaitu 5 trik dan bug terbaru yang ada di game free fire ini ya guys ya tapi sebelum kita lanjut ke videonya pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah dan jangan lupa juga untuk kalian kan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton guys dan jumlah juga untuk kalian join membership dan follow instagram ku ya guys ya Oke sih yang gak perlu lama-lama langsung aja kita ke nomor yang pertama coy Oke kita mulai nomor pertama yaitu ada di rumah kayu rumah kok kayu sih ya rumah kayu yang ada di sebelah marbleworks dan juga di felt ya Nah jadi disini tuh kalian kalian membutuhkan satu es kepal dan es kepalnya di sini kalian pasang di antara balok kayu di sini guys nah pasang di sini lalu kalian tinggal lompat aja ke es kepalnya guys ya Nah kita naik ke es kepalnya di sini nah terus kita di sini langsung aja buat lompat ke atap rumah yang rusak ini guys nah disini ini bisa buat auto bersembunyi bisa buat auto bersembunyi ya jadi kita tinggal masuk aja ke dalam di sini ya ini ada lubang kita coba masuk dulu sini enggak mau masuk guys Oke bentar kita harus lalu bahas ini nah kita ke sebelah sini masuk sini nah disini auto bisa buat bersembunyi ya guys ya ini sangat aman karena disini tertutupi oleh papan-papan ini ya papan-papan atap ini ya jadi aman cuy kalau kalian bersembunyi di sini guys jadi musuh nih auto nggak lihat nih guys ya kalau kita ini bersembunyi di sini dan disini juga ada lubang ya jadi disini kalian juga bisa menembak dari lubang-lubang ini coy jadi sangat mantep coy kalian bisa tembak dari lubang ini coy nah di depan loomber mil juga bisa ya guys ya dan juga disini tuh nggak butuh es kepal coy jadi kalian tinggal naik ke sini aja nih nah lalu kalian tinggal lompat aja di sini guys nah itu auto gampang ya nggak perlu butuh es kepal coy jadi disini kan bisa buat langsung bersembunyi itu guys dan juga disini ada cara lainnya kalian lompat lagi ke sini nah kalian lompat lagi dulu ke rumah ini dan kalian tinggal lompat ke sebelahnya guys nah nah jadi disini auto bisa buat bersembunyi ya guys ya kalian tinggal masuk aja ke lubang ininya ya ke loteng ini nah kalian tinggal jongkok sini dan tiarap di sini coy nah ini auto bisa buat bersembunyi dan sangat aman banget guys ya karena tertutupi oleh papan-papan ini guys jadi mantap ini guys Oke kita lanjutnya nomor dua yaitu ada di rumah kayu lagi ya guys ya rumah kok kayu sih nah jadi rumah kayu yang di pinggir-pinggir pantai ini yaitu di depan firebirek atau pemadam kebakaran sini guys nah jadi sini tuh kalian ke tangga yang sebelah sini nah disini nih ada kolong jadi kalian masuk ke sini guys nah kesini dan disini tuh ada persembunyian yang sangat mantap cuy nah kalian bisa lihat nih batang ininya tuh tembus guys nah jadi disini kan bisa buat bersembunyi disini coy nah ini ada tasnya tasnya kita akan buang terlebih dahulu ya biar nggak kelihatan timbul-timbul gitu coy Oke kita buang dulu nah ini auto mantap ya guys ya dan juga disini kalau kalian pengen lebih aman lagi disini kan copot semua senjata-senjata ya guys ya jadi itu akan auto aman guys kalau kalian bersembunyi disini dan juga disini kalau kalian pengen aman lagi disini kalian tuh pakai baju yang warnanya biru ya guys ya biar sama kayak warna airnya gitu guys jadi kalau kalian pakai baju warna biru nih auto nggak nggak kelihatan coy gila nih ya cuma kelihatan ininya doang guys dan disini juga ada bug lainnya yaitu kalau kalian berenang disini berenangnya itu akan ada di udara ya guys jadi berenangnya tuh kayak gini coy ngambangnya itu di udara ya guys ya bukan di air coy nah kalian bisa lihat nih kalau normalnya tuh kan ada ada di air nah kayak gini ya guys ya ini ngebak jadi ada di atas kayak gini coy jadi berenang di udara gitu ya mantap guys dan disini kalau kalian lihat dari daratan itu nggak kelihatan ya jadi ini auto bisa buat bersembunyi coy saat mantap Oke kita lanjutnya bertiga disini yaitu bug kendaraan yang ada di map purgatory ya guys ya Nah disini tuh kita akan menumpaki mobil lambo ini nah disini mungkin kalian tuh nggak lihat apa yang beda dari kalau kalian naik mobil lambo di bermuda ya guys ya jadi disini itu ada beda banget coy Nah kalian bisa lihat layar ini yang di sebelah kiri itu di map bermuda dan yang kanan itu di purgatory ya guys ya Nah disitu kalian bisa lihat eh kameranya guys ya kalian bisa lihat kameranya kamera yang ada di map bermuda itu lebih jauh coy tapi kalau disini kalian lihat di map purgatory itu kameranya dekat banget coy ya Nah ini bukan editan bukan apa ini asli ya guys ya kalian bisa coba sendiri ya kameranya tuh dekat banget coy dan enggak cuma mobil lambo doang ya di sini tuh semua mobil yang ada di map purgatory itu kameranya pasti dekat banget coy berbeda dengan kamera yang ada ada di map bermuda ya atau di kalahari itu beda coy ya jadi kalian bisa lihat sendiri nih ya kameranya tuh terlalu dekat dengan mobilnya guys tapi ini juga mantap juga sih masuk akibat melengkuran mobilarnya yo 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 lol Hai ini Oke kita lanjut yang nomor empat yaitu bug di senjata FF knife ya guys ya atau pisau cuy ya pisau dapur ini guys nah jadi bug ini tuh kalian tuh harus membutuhkan yang namanya skin tinju ya guys ya kalian bisa skin tinju apa aja di sini nah kalian coba arahkan ininya ya Nah itu dia akan kayak gini coy kalian bisa lihat nih tangannya tuh akan ada di ininya guys di pisaunya guys ya jadi ngebag di pisau gini coy nah ini sebenarnya aku udah tahu lama tapi usir aja ya sekalian ya guys ya biar bisa menambahin menit gitu guys ya waduh dan disini kalau kalian tembakin pisaunya ini ini secara jongkok kayak gini ya guys ya itu skin tinjunya ini enggak pindah ke pisaunya guys jadi bugnya tuh hanya bisa ketika kita makainya tuh berdiri guys Nah kalian bisa lihat nih jadi tinjuannya tuh nggak pindah ya masih tetap di ininya guys pisau di tangan kita guys dan disini kalau kalian tembak ininya pisaunya ini skinnya itu enggak terbawa juga ya bisa masih tetap ada di tangan kita juga guys ya kalau terbawa ini bahaya ya malah pakai setengah doang cuy pakai sebelah kiri doang gitu ya Oke kita lanjutnya nomor lima disini yaitu bug atau trik boyah di training ya jadi di training ini bisa boyah guys Nah jadi disini caranya tuh kalian tinggal masuk aja ke ruang perang disini nah jika udah disini kan bisa perang-perang dulu ya atau terserah kalian Oke jadi disini caranya yaitu kalian tinggal eh mati aja ya disini jadi kalian bunuh diri aja atau suruh musuhnya nih nembakin kita guys Nah jadi disini kita akan mati dulu disini nah disini ada orang nih kita mati nah disini udah mati disini itu kalian kembali dan kembalinya tukar pencet tombol ini guys nah kalian tombol ini dan kalian klik kembali guys nah disini kalian bisa lihat apa yang terjadi disini nah kalau misalnya nih boyah cuy ya satu per dua belah cuy boyah ya ini sekuat guys dan kalau kalian bisa lihat di pinggir di pinggir sebelah sini itu ada tulisannya bermuda 2.0 ya atau remaster disini ya kalian bisa lihat nih bermuda remaster ya padahal ini cuma training ya training remaster cuy bukan bermuda cuy hai 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 oke kita lanjutnya nomor 6 disini yaitu cuma bonus aja ya disini nah jadi disini kalau kalian tahu ya mobil biru yang ada di map purgatory ini sangat langka banget cuy ya jarang ditemuin ya guys ya jarang berkeliaran gitu guys kalau motor mobil ijo ataupun mobil lambung ini banyak banget di map purgatory guys tapi kalau mobil biru itu kayaknya satu map itu cuma satu mobil doang guys ya jadi ini mobil yang sangat-sangat langka ya ini dijual ini bisa dapat M40 Cobra coy ha ha ha